4 Negara Yang Memiliki Rudal Antisatelit Paling Berbahaya Hai, Halo Kak, Jumpa lagi di channel Sapi Betina. Rudal antisatelit adalah rudal yang memiliki fungsi untuk menghancurkan satelit buatan musuh. Rudal jenis ini juga dikenal dengan ASAT yang merupakan singkatan dari Anti-Satelit Weapons. Umumnya rudal tersebut diluncurkan langsung dari pesawat. Jenis rudal ini sebenarnya masih dalam tahap pengembangan namun beberapa negara ternyata memiliki senjata yang dianggap menakutkan. Nah, kira-kira negara mana saja sih yang memiliki rudal anti-satelit tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya, Kak. Agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui informasi unik dari Sapi Betina. Berikut, 4 Negara Yang Memiliki Rudal Antisatelit Versi Sapi Betina. Pertama, Amerika Serikat. Amerika menjadi negara pertama yang mengembangkan kemampuan strategis menjatuhkan satelit luar angkasa dengan menggunakan rudal presisi. Kejadian tersebut terjadi antara tahun 1958 hingga 1959 dan merupakan kemampuan teknis yang sangat langka. Militer Amerika menggunakan rudal Bord Orient yang telah dimodifikasi untuk menjadi rudal anti-satelit. Rudal tersebut telah dipasang dengan hulu ledak yang cukup tinggi, Kak. Bord Orient diluncurkan dari salah satu pesawat bomber Amerika, Boeing B-47 Stratojet. Selain Bord Orient, negara Paman Sam juga pernah meluncurkan asat dari rudal High Virgo lewat pesawat tempur Confer B-58 Hatzler. Pada 1985, Amerika menguji rudal asat lainnya yakni AGM-135 yang diluncurkan dari jet tempur F-15. Targetnya berhasil dihancurkan, yaitu satelit Solwin P-78 Strip-1. Pada tahun 1962, Angkatan Laut Amerika juga bereksperimen, Kak, dengan sistem rudal serupa dari McDonnell F-4 Phantom. Meskipun setiap sistem diuji, senjata ini tidak ada yang beroperasi. Pada 2008, Amerika kembali melakukan uji tembak asat menggunakan rudal SM-3 dari kapal perang melalui Operation Burn Force. Dalam uji kali ini, senjatanya sukses menghancurkan satelit mata-mata mereka sendiri yang sudah tidak terpakai. Kedua, Rusia Rusia mengembangkan kemampuan ini secara intensif dengan membangun sistem bernama PL-19 atau Nudol. Rudal tersebut dirancang untuk menangki serangan nuklir di Moskow dan beberapa kawasan industri penting lainnya. Dalam sistem pertahanan anti-rudal dan anti-antariksa A-235 yang dimodifikasi, direncanakan untuk menggunakan rudal anti-rudal dua tingkat dengan hulu ledak tinggi. Rusia melakukan uji coba ke-6 pada 26 Maret 2018 dari Pletsek Kosmodrom. Rudal diluncurkan dari sebuah alat pengangkut yang bisa melakukan peluncuran secara vertikal. Sistem ini pertama kali diuji coba pada akhir 2015 menggunakan teknologi interceptor kinetik. Basisnya adalah rudal darat ke udara S-500 atau 55R-6M dan rudal anti-balistik A-235. Pada tahun 2018, pesawat tempur MiG Rusia diyakini publik membawa tiruan rudal anti-satelit. Rudal tersebut kabarnya akan dikerahkan pada tahun 2022, menurut Sumber Badan Intelijen Amerika. Senjata anti-satelit Rusia melekat pada kendaraan peluncur ruang angkasa dan diharapkan untuk menargetkan komunikasi dan citra satelit di orbit bumi yang rendah. Di tahun yang sama, negeri tirai besi juga diyakini melakukan uji coba di Pletsek Kosmodrom 500 mil sebelah utara ibu kota Rusia, Moskow. Pada kesempatan itu, senjata yang juga dikenal sebagai PL-19 dikatakan telah diluncurkan dari transporter akhirnya untuk pertama kalinya menunjukkan langkah besar ke depan dalam perkembangannya. Rusia menyebutkan jika proyek Nudol sebagai pertahanan rudal jarak jauh Rusia yang baru. Namun, para ahli mengatakan pekerjaan utama rudal pencegat adalah untuk mempercepat keluar dari atmosfer bumi dan menyerang benda-benda besar menggunakan energi kinetik. Ketiga, China Ilmuwan militer negara ini menguasai teknologi tersebut pada 11 Januari 2007. Rudal anti-satelit China diluncurkan dengan menggunakan bahan bakar padat bertingkat dari pusat peluncuran satelit Xichang. Yang menjadi sasaran adalah satelit cuaca dengan orbit kutub, yaitu Fy-1C pada ketinggian 865 km. Satelit ditembak menggunakan rudal dari arah berlawanan dengan kecepatan 8 km per detik. Pemerintah China mengumumkan keberhasilan uji coba ini sekitar sepekan setelahnya. Dikabarkan uji coba penghancuran tersebut telah menciptakan 3.000 serpihan di angkasa K. Sistem anti-satelit China kabarnya dinamai SC-19. SC-19 didasarkan pada rudal balistik DF-21 yang dimodifikasi penuh untuk menjadi rudal anti-satelit. Tercatat, rudal tersebut memiliki kecepatan 8 km per detik yang manas banding dengan sistem pertahanan rudal nasional Amerika. Beberapa negara merespon tes tersebut secara negatif dan menyeroti konsekuensi serius dari China atas keterlibatannya dalam membuat rudal anti-satelit. Namun, militer China mengatakan jika negaranya tidak berpartisipasi dalam perlombaan senjata luar angkasa, namun untuk menjaga perdamaian saja. Keempat, India Pada Maret 2019, pemerintah India mengumumkan bahwa pihaknya berhasil menembakkan rudal anti-satelit berbasis darat pada sebuah satelit di orbit rendah bumi. Tes ini diberi nama sebagai misi sakti oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam uji coba tersebut, ASAT buatan negeri Bollywood berhasil menghancurkan sebuah satelit di ketinggian sekitar 300 km di atas permukaan laut. Sedangkan, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri India, rudal ini diluncurkan dari kompleks peluncuran Pulau Abdul Kalam di bagian timur laut India. Rudal itu mengantam sebuah satelit India yang tidak dikenal. India mengklaim uji coba rudal anti-satelitnya berhasil menghancurkan satelit di orbit bumi yang rendah dan meledakan 400 keping puing ke luar angkasa. Versi astronom amatir Indonesia Marufin Sudibyo, satelit yang dihajar dalam uji coba rudal anti-satelit India adalah satelit penginderaan jauh Mikrosat Air. Sistem senjata anti-satelit Indonesia pada dasarnya adalah kombinasi hulu ledak antipsawat dan rudal balistik menengah. NASA pernah menyebutkan jika misi sakti sangat berbahaya bagi astronot di luar angkasa. Sebab puing-puing yang diciptakan rudal anti-satelit India berpotensi membahayakan stasiun dan para astronot di dalamnya jika bertabrakan dengan stasiun luar angkasa internasional itu. Nah itulah beberapa negara yang sudah menciptakan rudal anti-satelit. Dalam sejarahnya, rudal tersebut sudah lama dikembangkan yang mana dibuat untuk menunjukkan kekuatan militer suatu negara kepada dunia. Pengujian rudal asat bisa menyebabkan sampah angkasa berupa ribuan puing-puing satelit di orbit. Di angkasa, puing-puing padat ini bisa bergerak lebih cepat dari peluru. Stasiun angkasa internasional sampai harus rutin mengatur orbitnya untuk menghindari menabrak puing-puing tersebut.